Hai Halo selamat malam kali ini kita akan mencoba membuat sebuah topologi jaringan mengimplementasikan sebuah topologi jaringan kedalam virtual box sepertinya ini sudah pernah kita bahas di video satunya yaitu membuat membuat jaringan dengan identifier itu silahkan dibuat kembali antaranya karena ini kita akan mencoba mengimplementasikan topologi jaringan ini Hai hanya topologi saja tanpa disertai dengan aplikasi seperti yang ada di sini IGS atau baru kita akan mencoba membuat bagaimana supaya ini terhubung semua dengan virtual box bagaimana caranya kita akan coba Oke jadi caranya begini eh silahkan melakukan instalasi terhadap terhadap sistem ini jadi kita punya apa sistem aku sarangan lah ya di pilihan saja kemudian lakuan ke-learning terhadap sistem yang sudah ada yang berhasil di-install sekali itu nah sebelumnya sebenarnya aku sudah buat ini OVA jadi ini semacam template gitu kita langsung import saja ini coba kita kasih nama Hai respon Halo Halo kasih nama internal Hai rancang karena Windows Hai yang ini patch karena nggak jalan untuk RAM tinggi maka gua akan gunakan RAM yang minimalnya yaitu 128 Hai dia melatihkan semua jaringannya kita akan vibrasi sendiri nanti Hai Oke Hai tunggu hingga selesai Hai jadi ketika kita menjalankan 4vm akan terbagi kira-kira 1giga Hai aku rasa debian Hai apa bisa ya satu dalam menggunakan RAM 128 mega karena Hai eh ini kita hanya bermain di common line interface tanpa tanpa perlu Hai apa itu tanpa perlu Hai menggunakan kui Hai 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 kalau Hai satu komputer sedangkan Hai Hai firewall Hai tuker atau full clone jadi enaknya pada efek PM itu kita bisa melakukan rollback dengan stepshot ini ketika ada kesalahan jadi cocok untuk eksperimen jadi ketika ada pengerjakan tugas akhir atau apa yang membutuhkan sebuah server maka aku sarankan menggunakan VM seperti ini dalam kasus ini kita akan menjaga mengimplementasikan design topologi ini ke sini oke kita kurang grup ini dulu oke, kemudian kita kurang lagi terlihat tapi kita sudah lakukan jokih mencoba kemudian selamat menikmati 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 biarkan saja yang mungkin selamat menikmati gateway kemudian okay, mereka masih comment, comment, selamat menikmati selamat menikmati adaptor address , 255, 255, 255,255, 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,5,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,25 255-255-255-0 S3 HTS 10-252-0-2 Netloss Oke Kita extra service-nya Nambal Misalnya Satu Dua Dua Oke Lihat Lihat Dua Satu Satu Tiga Harus Ini Satu 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 Oke Aku rasa semua jaringan sudah bisa terhubung Kita coba PIN Dari internal ke router Satu 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 Setu Plus coordinating Tidak bisa diteruskan ya karena memang belum dikonfigurasi untuk forwarding Nah kemudian untuk melakukan forwarding kita harus melakukan konfigurasi di sistem controllernya sysctl.cov.com command and next one to enable packet forwarding for apv4 Nah, untuk mengimplementasikan sysctl ini, biasanya kita harus melakukan restart tapi kita bisa melakukan sysctl.cov.com command and next one disini kita bisa melakukan ip forwarding tanpa melakukan tribut sudah bisa jalan, dari internal ke DMZ sudah bisa dilakukan karena memang yang paling penting ini kita harus melakukan enablekan pengaturan ini di kernelnya sysctl ini men-trigger kernel untuk melakukan mengizinkan kernel untuk melakukan ip forwarding terhadap interface yang ada bagat-bagat pertimbangannya nah, ini tabelnya sudah ya sudah sudah terlihat nah, untuk kemana-mana dia harus melewati gateway ini kita coba pilih kita coba dari DMZ ke internal ping 10.252.03 bisa ke DMZ bisa ke DMZ bisa dilakukan juga jadi semua jaringan yang kita punya ini ini sudah terhubung satu sama lain tapi belum kita apa-apakan kita hanya menghubungkan semua komputer itu supaya bisa berkomunikasi dulu langkah berikutnya silahkan dicoba membuat firewall disini oke, terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat terima kasih tampak terima kasih terima kasih Terima kasih.